Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi Universitas Cybermohadiyah yang sudah mengakses video pembelajaran di mata kuliah basis data. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas structure query language, yaitu kita singkat dengan SQL, atau kita juga bisa menyebutnya dengan SQL. Dengan saya, Ridho Siragosuma akan memandurkan rekan untuk memahami tentang structure query language. Baiklah kita mulai dengan apa itu SQL, bahasa query terstruktur dalam bahasa Indonesia-nya, yaitu bahasa pemrograman untuk menyimpan dan memproses informasi dalam basis data relasional. Sebuah basis data relasional menyimpan informasi dalam bentuk tabel, dengan baris dan kolom yang mewakili atribut data yang berbeda, serta berbagai hubungan antara nilai data, Anda dapat menggunakan pernyataan SQL untuk menyimpan, memperbarui, menghapus, mencari, dan mengambil informasi dari basis data. Anda juga dapat menggunakan SQL untuk memelihara dan mengoptimalkan performa basis data. Apa saja komponen sistem SQL? Untuk selanjutnya kita akan membaca SQL ini dengan SQL. Sistem manajemen basis data relasional menggunakan bahasa query terstruktur untuk menyimpan dan mengelola data. Sistem ini menyimpan beberapa tabel basis data yang saling berhubungan satu sama lain. Misalnya ada Microsoft, SQL Server, MySQL, atau Microsoft Access. Adalah contoh sistem manajemen basis data relasional. Berikut adalah komponen dari sistem tersebut. Yang pertama di sini ada tabel SQL. Tabel SQL ini merupakan elemen dasar dari basis data relasional. Tabel basis data SQL terdiri dari baris dan kolom. Nah pada umumnya basis data menciptakan hubungan antara beberapa tabel database untuk mengoptimalkan ruang penyimpanan data. Nah di sini adalah percontohannya yaitu jika seorang rekayasawan basis data membuat tabel SQL untuk produk di sebuah toko. Di sini ada ID product, nama produk, kemudian ada ID warna. Nah basis data menghubungkan tabel produk ke tabel warna dengan ID warna. Nah yang dimaksud dengan pernyataan ini adalah bagaimana tabel yang berisi data tentang warna yaitu warna 1 itu adalah merah, warna 2 adalah kuning itu dihubungkan ke tabel yang diatasnya. Dengan cara di sini ID product berperan sebagai primary key sedangkan nama produk ini adalah datanya dan yang paling belakang ini ada ID warna ID warna ini berperan sebagai foreign key Nah fungsi dari foreign key adalah yaitu menghubungkan tabel produk ini dengan tabel warna yang berada di bawah sini Nah sehingga tabel yang di bawah sini itu dia terhubung ke bagian kolom dari tabel produk itu ID warna yang mana di sini berperan sebagai foreign key Selanjutnya komponennya adalah pernyataan SQL atau di sini adalah perintah SQL atau sering sekali disebut dengan query SQL yang merupakan instruksi valid yang dipahami oleh sistem manajemen basis data relasional developer perangkat lunak membangun pernyataan SQL dan menggunakan elemen bahasa SQL yang berbeda Nah elemen bahasa SQL adalah komponen seperti pengidentifikasi variable dan kondisi pencarian yang membentuk pernyataan SQL yang benar Nah di sini ada percontohannya ya misalnya pernyataan SQL berikut menggunakan perintah insert SQL atau SQL untuk menyimpan kasur merek A dengan harga 4,99 USD ke dalam tabel bernama matris table dengan nama kolom brand name dan biaya Nah bagaimana cara menggunakannya atau memasukkan keterangan ini ke dalam tabel kita yaitu dengan mengetikan perintah insert into matris table buka kurung brand name koma biaya kemudian diteruskan dengan pernyataan values buka kurung tanda petik atas A kemudian tanda petik lagi koma tanda petik lagi 4,99 koma tanda petik belah tutup kurung dan diakhiri dengan titik koma nah perintah ini akan mengintruksikan ke basis data untuk menyimpan kasur dengan merek A dengan harga 4,499 USD nah ke dalam sebuah tabel yang bernama matris table seperti itu nah setelah itu komponen dari SQL itu adalah yang terakhir adalah prosedur tersimpan prosedur tersimpan ini merupakan kumpulan dari satu atau lebih perintah atau pernyataan SQL yang disimpan dalam basis data relasional nah biasanya developer menggunakan prosedur tersimpan untuk meningkatkan efisiensi dan performa misalnya mereka dapat membuat prosedur yang tersimpan untuk memperbarui tabel penjualan yang mana berfungsi untuk menulis pernyataan SQL yang sama di aplikasi yang berbeda jadi modelnya lebih kayak membuat suatu template yang mana template itu terdiri dari berbagai macam perintah SQL yang sudah disesuaikan seperti itu misalnya untuk pembaruan langsung diterapkan template pembaruan atau misalnya pengecekan pengujian mungkin dan segala macamnya kemudian kita lanjut lagi bagaimana sih cara kerjanya SQL ini nah implementasi dari SQL ini melibatkan mesin server yang memproses query query basis data atau perintah untuk basis data ini dan mengembalikan hasilnya proses SQL melalui beberapa komponen perangkat Luna termasuk yang berikut ini yang pertama ada pengurai maksud pengurai ini adalah melakukan tokenisasi atau mengganti beberapa kata dalam pernyataan SQL dengan simbol khusus nah fungsinya apa sih pengurai ini yaitu untuk mengamankan data jika terjadi satu kebocoran data di database kita maka hacker itu tidak bisa langsung mengetahui bahwa data di dalam basis data itu berbentuk apa seperti itu informasinya apa itu jadi dia diacak jadi kayak ada suatu token lah gitu yang itu bersifat ajak jadi jika ditembus oleh seorang hacker itu tidak langsung mendapatkan informasi tersebut selanjutnya ini ya pengurai memeriksa pernyataan untuk hal-hal berikut jadi fungsinya pengurai ini apa sih yang pertama untuk kebenaran ya kebenaran ini maksudnya melakukan verifikasi bahwa pernyataan SQL sesuai dengan semantik SQL atau aturan yang memastikan kebenaran pernyataan query ya misalnya pengurai memeriksa apakah perintah SQL diakhiri dengan tanda titik koma jika tanda titik koma tidak ada pengurai akan mengembalikan kesalahan maksudnya akan diberikan peringatan bahwa perintah SQL yang dimasukkan itu tidak tepat lalu fungsinya lagi adalah otorisasi otorisasi ini apa sih jadi pengurai memvalidasi bahwa pengguna yang menjalankan query memiliki otorisasi yang diperlukan untuk memanipulasi data masing-masing misalnya hanya pengguna admin yang mungkin memiliki hak untuk menghapus data jadi jika dia bukanlah seorang admin maka dia tidak dapat menghapus data yang berada di dalam database kemudian disini ada disebut dengan mesin relasional atau prosesor query yaitu membuat rencana untuk mengambil menulis atau memperbarui data terkait dengan cara yang paling efektif misalnya memeriksa query serupa menggunakan kembali metode manipulasi data sebelumnya atau membuat yang baru mesin itu menulis rencana dalam merepresentasi tingkat menengah dari pernyataan SQL yang disebut dengan kode BITA basis data relasional menggunakan kode BITA untuk melakukan pencarian dan memodifikasi basis data secara efisien nah selanjutnya itu adalah mesin penyimpanan mesin penyimpanan atau mesin dari database adalah komponen perangkat lunak yang memproses kode BITA dan menjalankan pernyataan SQL yang dimaksud mesin itu membaca dan menyimpan data dalam file basis data pada penyimpanan disk fisik setelah selesai mesin penyimpanan mengembalikan hasilnya ke aplikasi yang meminta pak apa sih yang maksudnya kok mengembalikan hasilnya nah jadi ketika kita berhasil menyimpan suatu data di dalam server kita atau di dalam basis data kita itu akan diberikan feedback bahwa penyimpanan itu berhasil atau jika penyimpanan itu tidak berhasil maka akan diberitahukan pesan error untuk kita sebagai user memperbaiki proses inputnya atau memeriksa kembali data yang akan ditambahkan atau disimpan di dalam database seperti itu selanjutnya kita akan bahas apa itu perintah SQL nah jadi perintah SQL ini adalah kata kunci khusus atau pernyataan SQL yang digunakan developer untuk memanipulasi data yang disimpan dalam database relasional nah anda dapat mengkategorikan perintah SQL sebagai berikut jadi ada disebut dengan bahasa definisi data atau disingkat dengan DDL ada bahasa query data disingkat dengan DQL kemudian ada DML yaitu untuk menulis informasi baru atau memodifikasi catatan yang ada dalam database relasional kemudian ada bahasa kontrol data ini disebut dengan DCL yaitu mengelola dan mengotorisasi akses basis data untuk pengguna lain kemudian ada lagi yaitu bahasa kontrol transaksi atau kita sebut dengan DCL yaitu otomatis membuat perubahan basis dasa misalnya database menggunakan perintah rollback untuk membatalkan transaksi yang salah jadi disini ada sekitar 5 ya 5 perintah dari SQL itu ada yang DLL yang mana ini merancang struktur database ada DQL yang terdiri dari instruksi untuk mengambil data yang disimpan dalam basis data relasional nah pada kesempatan ini kita akan membahas ya untuk selanjut selanjutnya dan ke depannya kita akan membahas dulu yang namanya salah satu bahasa dari SQL yaitu DML dengan kepanjangannya data manipulation language yaitu DML berkaitan dengan perintah-perintah untuk memanipulasi data terdapat dalam suatu basis data nah disini adalah perintah-perintah dari DML yaitu ada insert select commit update delete rollback dan yang terakhir adalah ini ada insert juga ya oke penjelasannya ada di sebelah kanan ini ya yaitu insert ini berfungsi untuk masukkan data awal kalau select berfungsi untuk menampilkan isi satu tabel atau beberapa tabel sekaligus commit ini berfungsi untuk menyimpan hasil pekerjaan ke dalam penyimpanan disk update berfungsi untuk melakukan perbaruan data atau perubahan data di line ini berfungsi untuk menghapus satu atau beberapa baris isi tabel sedangkan rollback berfungsi untuk mengembalikan isi tabel basis data ke bentuk aslinya berdasarkan perintah commit yang terakhir kali dilakukan insert ini berfungsi untuk memasukkan data awal pada tabel atau dapat juga untuk menambah data yang intinya yang si insert ini sama dengan yang di atas di atas ini ya oke itu aja yang dapat saya sampaikan jika ada yang kurang jelas silahkan diputar kembali dan untuk rekan-rekan bisa baca keterangannya slide per slide ada penjelasan di sana yang bisa rekan-rekan baca kembali baik itu aja dari saya bila fisa bila haqfaz tabikul hayr assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh